Sementara itu Putri Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid, Yeni Wahid, mengatakan masih perlu berkomunikasi sebelum mengambil keputusan soal posisi Cawapres. Yeni bilang semua baca pres di pemilu 2024 memiliki kedekatan khusus dengannya. Yeni Wahid mengaku komunikasi politik terus berjalan jelang pemilu 2024 sambil melihat dinamika politik tiga bulan ke depan. Soal jadi Bacawapres, Yeni masih akan memikirkan hal itu sambil mencari petunjuk dengan berziarah ke makam sang ayah. Mengenai kedekatannya dengan Bacawapres, bagi Yeni ketiganya memiliki kedekatan dan hubungan baik dengan keluarga besar Gusdur. Soal kedekatan, kedekatan pribadi, semuanya dekat secara pribadi. Namun, kalau secara politik tentu harus melakukan komunikasi-komunikasi dahulu untuk mengolah, melakukan olah pikiran secara rasional. Tapi kalau saya pribadi, ada tambahannya. Karena saya selalu punya mekanisme spiritual juga. Jadi saya akan ke makam Bapak saya dulu, ke makam Gusdur, menunggu petunjuk. Kalau orang lain kan bilang menunggu petunjuk Bapak. Nah, saya juga menunggu petunjuk Bapak. Yaitu Bapak saya sendiri. Kira-kira gitu.